Intro Dalam nama Bapak dan Putra dan Rekudus, amin Bu Bapak, Suri Senterkasih, kaum muda, adik-adik Salam, Bantel Kasih, Berkah Dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Hari ini 27 Desember 2021 Pesta Santo Yohanes, Rasul dan Penulis Injil Kita akan mengambil dari Injil Yohanes Sebab 20 ayat 2-8 Pada hari Minggu Pasca setelah mendapati makam Yesus kosong Maria Magdalena berlari-lari mendapatkan Simon Petrus Dan murid yang lain yang dikasih Yesus Ia berkata kepada mereka Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur Keduanya berlari bersama-sama Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus Sehingga ia lebih dahulu sampai di kubur Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah Tetapi ia tidak masuk ke dalam Maka tibalah Simon menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu Ia melihat kain kapan terletak di tanah Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus Tidak terletak dekat kain kapan itu Tetapi agak disamping di tempat yang lain dan sudah tergulung Maka masuklah juga murid yang lain Yang lebih dahulu sampai di kubur itu Ia melihatnya dan percaya Demikianlah Injil Tuhan Terbuncilah Kristus Ibu Bapak, sehari-hari terkasih Bacaan ini membimbing kita Untuk menjadi pribadi-pribadi Yang sungguh lebih tenang Dan tidak kesusu menjalani kehidupan Atau melihat peristiwa-peristiwa kehidupan Saya kutipkan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya Dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan Nah ketika Maria Magdalena sampai di kubur Tahu bahwa makam kosong Dia langsung menyimpulkan Langsung reaktif Nah semoga kita sungguh diingatkan Bahwa dalam kehidupan ini Kadangkala Apa yang kita lihat Belum tentu Yang terjadi Seperti itu Kita perlu Sedikit tenang Sebenarnya Yang terjadi Apa Sebenarnya Apa Yang ada Dalam Kata-kata ini Peristiwa ini Kejadian ini Sehingga sungguh Kita menjadi pribadi-pribadi Yang lebih positif Pribadi-pribadi Yang tidak mudah Terpengaruh Namun Pribadi-pribadi Yang sungguh Lebih damai Lebih tenang Menjalani kehidupan ini Memang Kehidupan ini Sungguh Kadang mengagetkan Mengejutkan Bahkan Menyesakkan dada Kita Semoga Menjadi pribadi-pribadi Yang lebih tenang Tidak Tidak terlalu Reaktif Mungkin Kadang-kadang Reaktif Tidak apa-apa Namun Jangan terlalu Dan juga Tidak Terburu-buru Menyimpulkan Sesuatu Ketika kita Mendengar Bahwa Orang A B Seperti ini Lalu kita Kemudian Percaya Begitu saja Tentulah Kita Tidak Baik Kalau Seperti itu Marilah Kita Menjalani Kehidupan ini Dengan Lebih tenang Dame Dan Semoga Lebih Positif Sehingga Hidup kita Lebih Bahagia Dimulia Karah Tuhan Kini dan Sepanjang Masa Salam Bantul kasih Berkah Dalam Bapak Putra Dan Rokudus Amin Sub indo by broth3rmax